Oke disini kami demokan bagaimana cara pengisian untuk stok awal jika tokonya mau migrasi melalui Excel di Notably ini Nah pertama download dulu Notably yang sudah kami kirim Lalu silahkan dibuka Nah disini kita jelaskan ada namanya Yang harus kita isi sesuai kolom yang kami kirimkan di grup itu Kode barang, nama barang, jenis, satuan, harga beli, jumlah, harga grosir, harga eceran, nama supplier Nah disini kami jelaskan Nah yang harus diisi itu pertama nih kode barang Per item barangnya nih Kode barang Nah disini seperti ini Nah untuk pengisian kode barang itu Huruf depannya Atau pada saat pengisian kode bar nih Diisi tanda petik Nah disini Ini saya tandain nih tanda petik Contoh nih saya hapus dulu Nah lalu tekan tanda petik Nah disini Tombol di keyboardnya tanda petik ini Nah seperti ini Maka jadinya seperti ini Nah seperti ini Tanda petik untuk pengisian kode bar Setelah itu nama barang Seperti biasa nama barangnya Misalkan susu frozen flag kaleng putih Nah misalkan kalengnya itu warna putih Maka bisa diciri putih Kalau susu frozen flag kalengnya warna coklat Bisa diisi ujungnya warna coklat Setelah itu jenis barang Jenis barangnya sesuaikan dengan nama barangnya Misalkan masukkan ke milk Nah disini Milk Baru satuannya itu picis Nah disini harga beli atau harga modal Yang kita beli ke supplier Misalkan 8 ribu Ini harga beli Kita ke supplier per picis Per picis Per picis Nah disini jumlah barang Jumlah barangnya Jumlah barang Atau sisa stok Per picis Per picisnya Jadi misalkan Sisa 12 lusin Berarti kan Atau Sisa selusin Jadi kita pecah menjadi per picis Berarti jadi 12 Oke disini harga grosir Harga grosir itu harga grosir Per picisnya Nah disini harga ecer Harga ecer Harga ecer Kayak biasa harga ecer Nah disini nama supplier Nama supplier yang kita beli Atau nama supplier Pemasuk barang Nah ini reorder Reorder ini untuk Misalkan minimal barang Yang kita beli lagi ke supplier Misalkan Misalkan barangnya sudah 3 Nah lalu kita beli lagi ke supplier itu TPN ini di Nolkan aja No batch ini Dinolkan Atau dikosongkan Jangan dihapus Tapi dikosongkan Nah ini tanggal expired Pengisiannya seperti ini Nah disini Atau seperti ini Saya ubah dulu nih Jadikan 01 Nah bulan 501 Seperti itu Setelah itu Disini Ada namanya Ada harga bal Nah disini kita Isi aja disini Harga pak Misalkan harga paknya itu 45 ribu Isi dalamnya Isi per picisnya Isi paknya 12 Oke seperti itu Cara Untuk demo Pengisian nota beli Jika Pihak tokonya Ingin migrasi Awal Stoknya Melalui Excel Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati